Ini menambah daftar kasus penculikan pelaut Indonesia dalam kurun waktu lima bulan terakhir. Di saat rencana Patroni Laut Malaysia Indonesia dan Filipina belum juga terrealisasi. Strategi pengamanan perairan perbatasan pun dipertanyakan. Lagi-lagi pelaut Indonesia dijadikan komoditas penculikan oleh kelompok radikal. Perairan Malaysia-Filipina nampaknya menjadi ladang bagi kelompok ini menyusul insiden penculikan tiga ABK Indonesia Sabtu lalu. Kasus ini adalah yang keempat kalinya yang menimpa pelaut Indonesia dalam lima bulan terakhir. Mirisnya, sebelum penculikan Sabtu lalu terjadi, masih ada tujuh WNI yang disandra kelompok ekstremis Filipina sejak 20 Juni lalu. Belum juga menemui kejelasan hingga kini. Pelaku meminta uang tebusan Rp59 miliar sebagai mahar pembebasan ketujuh korban. Walau dalam dua episode awal penyanderaan berakhir dengan pembebasan Sandra, peran pemerintah menjaga keamanan perairan perbatasan Malaysia dan Filipina terbukti belum berjalan. Paca penculikan 10 WNI Maret lalu, sebenarnya pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina memiliki kesepakatan menggelar patroli bersama di perairan yang rawan perompakan. Namun kondisi dalam negeri negara tetangga membuat patroli bersama belum bisa dilaksanakan. Kan baru kesepakatan saja, baru kesepakatan, baru MOU saja, tetapi Kementerian Pertahanan kemarin sudah ke Filipina. Tetapi untuk diketahui Filipina kan sempat-sempat dimisioner gitu ya. Bukan dimisioner, tapi karena tanggal 30 nanti kan pergantian pemerintahan. Ini yang membuat kita tidak bisa cepat. Akibatnya, upaya pencegahan menjadi tidak maksimal yang berujung pada kondisi perairan di sekitar Indonesia menjadi sangat rawan penculikan. Di sisi lain, pemerintah diduga terlalu mudah membayarkan uang tebusan dalam insiden sebelumnya. Hal ini dinilai menjadi komoditas kelompok radikal untuk kembali melakukan penyanderaan. Masyarakat kita, sense of intelligence ini sangat kurang. Terutama orang-orang yang berlayar menuju sana. Kemudian kita lihat lagi kelompoknya sana. Kelompok sana mereka ingin eksis. Nah, ingin eksis pasti butuh uang. Lah butuh uang. Ya jalan, dia sudah lihat ini enak dua kali. Ya dia lihat sudah dua kali enak, ada satu lagi masuk. Ya udah, sekalian dia mainkan. Walau pemerintah Indonesia membantah memberikan uang tebusan pembebasan Sandra, namun media Filipina mengutip salah satu diplomat yang menyeratkan Indonesia dan juga Malaysia membayar tebusan untuk membebaskan Sandra. Terlepas dari apapun, langkah praktis dan strategis dari pemerintah ketiga negara sangat dinantikan seluruh masyarakat, khususnya para pelaut dan keluarganya. Jangan sampai teror ini berubah menjadi rasa cemas yang tidak berkesudahan dan melemahkan pertahanan negara. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih. Terima kasih.